Gunung Andong adalah sebuah gunung bertipe perisai di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini belum pernah mempunyai aktivitas meletus. Gunung Andong terletak di antara Ngablak dan Telogorjo-Grabak dan memiliki ketinggian sekitar 1726 meter di atas permukaan laut. Gunung Andong merupakan salah satu dari beberapa gunung yang melingkari Magelang, berdampingan dengan Gunung Telomoyo. Gunung ini berada di perbatasan wilayah Salatiga, Semarang, dan Magelang. Salah satu tujuan wisata alam yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang di Lereng Gunung Andong, yang dapat disinggahi adalah Hutan Wisata Mangli. Hutan Mangli secara administrasi pengelolaan hutan berada di bawah tanggung jawab RPH Pager Gunung, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ambarawa yang merupakan salah satu BKPH di wilayah Perumperhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Kedu Utara. Letak hutan Mangli tidak jauh dari akses utama Jalan Jogja-Semarang, yaitu dengan jalan beraspal melalui wilayah Kejamatan Ngablak. Di kanan-kiri jalan terdapat gerumbulan perdu dan rumpun tanaman cengki sisa masa kolonial yang masih bertahan. Beraneka rupa rumpun bambu juga memagari kanan dan kiri jalan dengan beragam jenis, mulai dari bambu petung, bambu apus, bambu legi, bambu bulung hingga bambu ampel. Beberapa bagian teras sering dimanfaatkan warga untuk menanam komoditas sayuran, seperti kobis, wortel, kacang panjang, terong hingga lombok, dan jetsin. Pendaki Gunung telah menjadi tren sekaligus kegemaran sebagian kalangan, terutama di kalangan anak muda. Rasanya semakin sulit menemukan gunung sepi pendaki terlebih di akhir pekan. Beruntung, Jawa Tengah dikaruniai bentang alam berupa gunung dengan pesona yang luar biasa. Satu di antaranya adalah Gunung Andong yang berada di Kabupaten Magelang. Sejak tahun 2012, Gunung Andong selalu ramai pendaki. Hal ini tak terlepas dari para pengguna media sosial yang membagikan keindahan Gunung Andong dari berbagai sudut. Ada banyak keistimewaan yang disematkan pada Gunung Andong, hingga membuatnya layak disebut Gunung Bintang 5. Selain itu, Gunung Andong juga menawarkan pesona dan landscape yang membuat siapapun gagal move on. Gunung Andong sangat ramah bagi pendaki pemula. Bagi mereka yang baru belajar mendaki atau baru pertama kali naik gunung, bisa mengawali pendakian di Gunung Andong. Jarak tempuhnya pun hanya sekitar 1,5 hingga 2 jam. Ada 6 base camp yang menjadi titik mula pendakian Gunung Andong, yaitu di Dusun Sawit, Dusun Pendem, Dusun Kugik, dan Dusun Temu di Kecamatan Ngablak. Dua lainnya di Dusun Kudusan dan Dusun Sekar Arum Kembangan, Kecamatan Gerabak. Dari ke-6 base camp tersebut, jalur pendakian via Dusun Sawit Desa Giri Rejo Kecamatan Ngablak lebih banyak dipilih untuk memulai pendakian. Selain lebih populer dan ramai, akses menuju base camp Taruna Jaya Giri juga mudah dijangkau, memakai kendaraan umum. Fasilitas di base camp Taruna Jaya Giri juga tergolong lengkap. Ada masjid, toilet yang representatif, area parkir, serta sejumlah warung yang bisa menjadi tujuan pendaki untuk melengkapi kebutuhan. Perjalanan pendaki Gunung Andong dimulai saat pendaki disambut gerbang pendakian Gunung Andong. Jalur dari gerbang menuju pos pemeriksaan masih landai karena masih jalan desa. Pendakian baru terasa setelah pos pemeriksaan. Pendaki harus menapaki satu persatu tangga buatan hingga menemui percabangan dua jalur. Ada dua jalur pendakian yang bisa dilewati pendaki untuk menuju puncak Gunung Andong, yaitu jalur lama dan jalur baru. Jalur lama adalah jalur pertama saat pertama Gunung Andong dibuka untuk pendakian. Trek jalur lama cenderung terjal dan lebih banyak tanjakan alias minim bonus. Namun enaknya naik via jalur lama lebih cepat. Sementara jalur baru dibuat setelah jalur lama pendakian Gunung Andong sempat tertutup. Akibat longsor yang terjadi pada Februari tahun 2018 silam. Walau trek jalur baru lebih panjang dan memutar, tetapi jalur baru lebih landai dan banyak bonus. Memang ada tanjakan, tapi tak securam jalur lama. Selain itu, jalur baru menawarkan landscape Gunung Merbabu yang begitu jelas. Sementara bila lewat jalur lama, pemandangan Gunung Merbabu tertutup, rimbunya hutan pinus. Baru bisa terlihat setelah melewati pos kedua. Setiap jalur baik lama maupun baru memiliki tiga pos. Kedua jalur ini akan bertemu kembali di pos tiga Watuwayang. Tidak hanya itu, setiap pos juga memiliki shelter serta area camp yang cukup luas. Sehingga pendaki bisa beristirahat sejenak, meluruskan kaki atau mendirikan tenda setelah dihajar tanjakan. Bahkan di jalur lama berjejer warung makan serta toilet. Setelah pos ketiga, jalur pendakian berubah menjadi tangga berupa batu yang ditata. Mulai dari pos tiga, pendaki dapat melihat pemandangan luas hingga batas cakrawala. Dari sini pula Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing mulai terlihat lebih jelas. Termasuk puncak Gunung Andong. Setelah menyelesaikan jalur tangga, jalur kembali landai yang menandai pendaki sudah semakin dekat dengan puncak pertama Gunung Andong. Berbeda dengan gunung tetangganya, Gunung Andong memiliki empat puncak sekaligus dan berjejer. Keempat puncak itu adalah puncak makam, puncak jiwa, puncak andong, dan puncak alap-alap yang membentang dari barat ke timur. Puncak paling tinggi adalah puncak andong. Sedangkan puncak jiwa biasanya menjadi camping ground alias tempat nge-camp. Puncak makam adalah puncak yang pertama kali dilihat dan dilalui. Dari puncak makam, mendaki sesenak untuk bisa sampai ke tiga puncak Gunung Andong lainnya. Begitu di puncak, semua rasa lelah setelah mendaki akan terbayar lunas. Pemandangan yang tersaji di depan mata begitu mengagumkan. Memanjakan semua indera. Di puncak Gunung Andong, pendaki menyaksikan lukisan Tuhan yang begitu nyata dan luar biasa. Di balik keindahan dan mudahnya jalur pendakian yang ada di gunung ini tersimpan sejumlah misteri yang melekat. Dan berikut beberapa misteri yang menyelimuti Gunung Andong. Banyak orang mengira asal-usul nama Gunung Andong berasal dari bentuk puncaknya yang mirip seperti punggung sapi. Dan punggung sapi dalam istilah setempat disebut Andong. Namun dari versi mistisnya, Andong adalah nama daun yang sering dipakai oleh warga setempat dalam ritual tradisi Jawa. Tak jarang juga ritual dilakukan di puncak Andong ini. Sehingga karena kegiatan ritual inilah penamaan Andong yang berarti tempat sesembahan dilakukan. Banyak juga warga yang melakukan semedi atau mencari wangsit di gunung ini. Sehingga membuat suasana mistis sangat kuat. Terletak di sebelah barat puncak Gunung Andong, terdapat makam dari tokoh leluhur setempat bernama Kijoko Pekik. Yang merupakan penyebar agama Islam di area tersebut. Dalam waktu-waktu tertentu, makam ini didatangi warga untuk siarah dan memohon keselamatan dari sang leluhur. Konon tempat ini juga banyak penunggu gaibnya. Sehingga warga harus berhati-hati saat memasuki kawasan makam ini. Merupakan salah satu pos pendakian di Gunung Andong. Penamaan pocong konon diambil dari bentuk-bentuk batu yang memanjang mirip dengan pocong. Jenasah atau mayat yang dibungkus kain kafan. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa di pos waktu pocong tersebut sering muncul penampakan hantu pocong. Banyak cerita pendaki Gunung Andong yang mengalami hal mistis tersebut saat melewati pos pendakian gunung ini. Banyak juga cerita pendaki Gunung Andong yang diganggu oleh makhluk gaib dengan dicubit tangan atau kakinya hingga mengalami sakit. Salah satu cerita pendaki mengatakan bahwa rekannya dicubit oleh makhluk gaib saat mendaki Gunung Andong. Hingga menderita sakit dan harus tertinggal dengan rombongan lainnya. Dinamakan jembatan setan karena medan jalannya sangat terjal dan luas medannya selebar 50 cm saja. Bagian kanan dan kiri adalah jurang sehingga jika pendaki hendak menuju puncak alap-alap harus benar-benar menjaga keseimbangan dan staminanya agar tidak jatuh. Selain itu penamaan jembatan setan juga mengacu pada banyaknya roh halus yang siap menyerang siapapun yang berniat jahat. Seperti merusak tanaman, membuang sampah hingga kencing dan BAB sembarangan. Terima kasih telah menonton!